Review Sutra Winona tipe Wailace Corner 8x18 Seperti yang sudah kita ketahui, salah satu developer ternama yaitu Alam Sutra meluncurkan produk terhot tahun 2020. Untuk lokasinya sudah tidak perlu diragukan lagi karena berada di jantung kota Alam Sutra atau yang kita bisa sebut downtown-nya. Untuk lokasi tepatnya itu ada di dekat apartemen Saumata dan apartemen Lloyd. Tipe Wailace Corner ini adalah tipe terbesar dari Sutra Winona. Punya luas tanah 198 m2, luas bangunan 287 m2, 5 plus 1 bedroom, 4 plus 1 bathroom, 2 powder room dan 3 cardboard mobil. Untuk fasilitas kluster itu ada One Gate System, Security 24 jam, Clubhouse, Swimming Pool, Sport Lounge Playground dan Half Basketball Court. Untuk cardboardnya itu pada area depan rumah bisa muat untuk 2 mobil dan pada area samping untuk 1 mobil. Jadinya bisa sampai 3 mobil. Kalau kita bertanya-tanya posisinya ada di mana, bisa lihat layout yang saya tayangkan di awal video tadi. Kemudian untuk desain fasad atau tampak depan serta samping bangunan ini mengambil konsep modern klasik yang terinspirasi dari American Summer Houses. Jadi desainnya bisa kita bilang timeless. Nah seperti ini bagian depannya, pada area depan lantai 2 dan lantai 3 itu sudah terdapat balkoni ya. Salah satu keunggulan pada tipe corner ini, area sampingnya juga ada balkoni. Nanti saya jelaskan ya, kita ulas satu per satu. Pada area depan rumah, kita bertemu dengan 2 carport mobil di mana di sampingnya itu terdapat 1 taman cantik. Untuk aksesnya itu ada 2. Satu dari main pintu utama, yang kedua ini dari area samping. Ini tembusnya ke area servis atau dapur kotor ya. Nah sudah terlihat jelas kan, ini benar-benar berada di downtown Alam Sutra. Oh iya, untuk kanopinya juga sudah termasuk karena ini dibikin seragam. Modelnya dark beton ditambah skylight jadi berasa nggak gelap. Masuk dari pintu masuk utama, kita bertemu dengan gas area. Ini punya luasan 3,75 x 3,9 meter. Menarik di show unit. Sebagai pemisah antara ruangan, gas area dan area yang lebih dalam, dipasang partisi dengan model ukiran. Selain fungsinya untuk membedakan zoning grouping area, ini bisa menambah nilai estetika ya. Nah, untuk tipe hook, pada sisi samping rumah ini sudah terdapat jendela yang bukaannya mengarah keluar. Pada area tengah rumah, ini terdapat satu area kosong. Luasannya di 3,5 x 4,25 meter. Kalau di show unit, ini difungsikan untuk dining area. Namun, area ini bisa difungsikan untuk fungsi apapun ya. Pada area belakang rumah, kita bertemu dengan backyard. Backyard ini punya luasan 4,6 x 4,65 meter. Karena nanti dapetnya non-furnis, ini hanya terdapat tanah kosong aja. Nah, kemudian pada sisi ini kita bisa fungsikan untuk storage juga loh. Bayangin ya kalau ini untuk spot sore atau sebagai media untuk menyalurkan hobi tanam-menanam kita. Wah, menarik banget ya. Nah, dari sini kita bisa lihat mengarah ke atas bagaimana bukaan-bukaan jendela yang benar-benar maksimal di tipe wayless corner ini. Kita review kembali ke dalam rumah. Di show unit ini ada satu area tersembunyi. Nah, kita dorong ya. Wow, ketemu dapur kotor luasannya di 2,25 x 4 meter. Jadi, ini adalah tembus dari akses masuk kedua dari arah luar rumah. Sudah jelas ya di mana letak kompor, sink, dan kulkasnya. Ini benar-benar enak banget. Nah, ini akses tadi ya. Bisa kebayangkan? Jadi, area private dan servisnya itu terpisah gitu. Sisi samping kanannya terdapat kamar tidur ART dan toilet ART-nya. Untuk pengaplikasian kitchen set bisa meniru di show unit dengan L-shape ya. Balik lagi, masuk ke dalam rumah yang ada di lantai 1. Saya perlihatin lagi ya gimana kerennya area tengah ini. Kalau ide saya, misal kita ada grand piano, bisa juga nih ditaruh di sini. Di balik area tengah ini, terdapat 2 area lagi atau 2 ruangan. Area pertama ini namanya powder room. Punya luasan 1,35 x 1,85 meter. Jadi, powder room ini difungsikan untuk area tamu di mana tidak terdapat area shower. Tidak usah khawatir, di lantai 1 juga sudah terdapat bedroom 1 yang ada di lantai 1. Luasannya di 3,35 x 4,75 meter. Bedroom ini tergolong ensuite bedroom, maksudnya punya kamar mandi dalam. Jadi, nyaman banget untuk kamar tidur orang tua karena tidak ada perbedaan level antara bedroom dan bathroomnya. Nah, ini bathroomnya punya luasan 1,85 x 1,85 meter. Sudah dilengkapi juga area shower seperti ini. Untuk bedroom 1 di lantai 1 ini, selain difungsikan untuk kamar tidur orang tua, bisa difungsikan juga untuk kamar tidur anak, tamu, bahkan ruang kerja loh. Kemudian, untuk penempatan bed, set table, lemari, dressing table, atau meja kerja, bisa mencontoh di show unit ini ya. Layoutnya sudah benar-benar matang. Dan yang paling penting bednya muat king size. Oh ya, untuk tipe wireless corner ini sudah dilengkapi dengan lift ya, berada di sisi samping. Akses tangga naik ini. Sekarang kita intip ya, apa aja sih yang ada di lantai 2. Mengakses lantai 2 ini naik beberapa step anak tangga. Bentuknya tuh tangganya melingkar, atau lebih ke letter U. Dan yang paling penting, ketinggian anak tangga ini benar-benar sudah dipertimbangkan, sehingga kita nggak capek untuk naik turunnya. Pada area tangga, juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang benar-benar tinggi dan maksimal, sehingga ruangannya nggak terasa gelap. Sampai di area lantai 2, kita bertemu dengan living dining area, punya luasnya 4,75 x 7 meter. Nah, ini adalah area dry kitchen atau area pantry-nya. Masih muat ditaruh meja island seperti ini ya. Atau kalau kita nggak mau pakai meja island, kita bisa juga taruh dining area. Dan tidak lupa dilengkapi dengan view bukaan jendela yang mengarah ke backyard tadi. Untuk penampatan kompor, sink, dan kulkas seperti ini, benar-benar sudah dipertimbangkan dan benar-benar spacious banget ya. Nah, ini living area-nya. Living area ini bisa dibilang benar-benar muat dengan sofa yang maksimal. Kalau di show unit, ini muat ditempatkan 2 sofa besar dan 1 single chair ya. Sisi kanan living area, kita bertemu dengan powder room. Punya luasan 1,5 x 2,375 meter. Tidak ada area shower ya. Bagian depan lantai 2, kita bertemu dengan master bedroom. Kalau saya bilang, ini bisa dibilang junior master bedroom. Sudah dilengkapi dengan balkoni yang mengarah ke depan. Punya luasan 5,125 meter x 8 meter. Karena ini tipenya corner, pada sisi samping bed ini masih memungkinkan ada bukaan jendela ya. Jadi makin terang. Master bedroom ini. Konsep dari master bedroom ini terbagi 2 area. Satu area tidur dan satu area walking closet. Nah, kalau ini area bathroom-nya sudah dilengkapi dengan area shower. Sisi sebelah kanan bathroom, ini ada walking closet. bed. Benar-benar spesies banget karena kita bisa tempatkan wardrobe atau lemari pakaian dengan bentuk U seperti ini. Kemudian, untuk penempatan bed, set table, dan graded inside TV bisa meniru di show unit ini ya. Kalau di show unit ini, difungsikan untuk kamar tidur anak. Nah, saya lihatin lagi gimana living area dan dinding-nya tadi. Lagi-lagi menggunakan partisi dengan model ukiran. Jadi lebih keren dan menarik ya. Seperti yang saya bilang tadi, setiap tipe corner ini pada sisi sampingnya terdapat balkoni. Yang tentunya, di lantai 2 dan lantai 3 juga pasti ada balkoni. Nah, yang ada di sebelah kanan saya tadi itu adalah lift. Sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Sampai di lantai 3, kita bertemu dengan beberapa area. 1, 2, 3, dan 4 area. Nah, itu 1, 2, 3, dan 4. Kita bahas satu-satu yuk. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan gimana area lantai 3 ya. Jadi, konsepnya itu seperti lorong. Lalu, pada area tangga juga terdapat bukan jendela yang benar-benar tinggi dan maksimal. Nah, ini sisi dari arah area depan, seperti ini. Lalu, pada area ini juga terdapat void yang mengarah ke bawah, serta lift tadi ya. Sekarang kita akan membahas di bedroom 2 di lantai 3. Punya luasan 3,5 x 4,75 meter. Bedroom ini difungsikan untuk kamar tidur anak. Tipenya bukaan end suite bedroom. Punya bukaan view mengarah ke samping, karena ini kan tipenya corner tadi ya. Nah, seperti ini. Dan satu lagi bukaan yang mengarah ke backyard. Ini benar-benar besar sih. Jadi, tidak terkesan gelap dan pastinya sangat terang. Nah, seperti ini ya, mengarah ke backyard tadi. Cuman, kalau kita beli rumah badan, kita hanya punya bukaan view mengarah ke backyard ini. Untuk penempatan bed, setable, dan wardrobe bisa meniru di show unit ya, karena ini benar-benar spacious. Masih sangat memungkinkan diaplikasikan bed dengan ukuran king size, atau 2 x 2 meter. Nah, ini lift juga sudah termasuk dan include setiap tipe wallace corner. Sisi samping bedroom 2, ini saya sebut sih bedroom 3. Tapi, kalau misalnya kita mau alih fungsikan sebagai working area, masih sangat memungkinkan. Lagi-lagi terdapat balkoni, karena kan tipenya corner tadi. Jadi, semua tampak sampingnya punya balkoni. Pada show unit, difungsikan untuk working area, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Benar-benar keren banget. Untuk finishing sisi bagian depan ruangan ini tuh seperti di show unit ya, jadi menggunakan pintu kaca. Kesannya lebih lapang dan besar lagi. Tapi, kalau misalnya kita mau gunakan untuk bedroom, ini sangat masih memungkinkan kita tutup mati dengan tembok. Nah, ini bedroom sharing-nya punya luasan 1,5 x 3,35 meter. Difungsikan untuk bedroom 2 dan 3 tadi. Lalu, pada area terakhir yang ada di lantai 3, ini terdapat master bedroom. Tipenya end suite lagi, seperti tadi, copy paste aja yang ada di lantai 2. Luasannya juga sama di 5,125 x 8 meter. Untuk penempatan bed, credenza TV dan set table juga sama persis dengan junior master bedroom tadi. Lalu, juga sudah dilengkapi dengan balkoni yang mengarah ke depan. Nah, ini yang di depan saya, bathroom, master bedroom-nya. Karena kan tipenya end suite. Sama persis dengan yang ada di lantai 2 tadi ya. Lalu, di sisi sampingnya, ini walking closet-nya. Bener-bener keren banget nih konsepnya. Saya juga suka banget. Masih sama dengan junior master bedroom di lantai 2. Sisi samping kanan dan kiri bedroom itu karena tipenya corner, jadi terdapat bukaan jendela yang kecil dan memanjang seperti itu ya. Namun, kalau unit badan itu tidak dapat. Sudah semua, saya review tipe well-less corner di Sutra Winona. Jadi, gimana? Berminat? Bener-bener keren rumahnya? Mewah dan timeless banget desainnya. Untuk booking unitnya dan info lebih lanjut, bisa saya bantu saya dengan Gaby, marketing dari Harkot's Harmony di nomor telepon 0812 1295 4959. Karena Sutra Winona ini adalah rumah landed atau kluster terakhir yang ada di alam sutra. Jangan sampai kelewatan, segera hubungin saya ya. Karena unit-unitnya tuh gak banyak dan very limited banget. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kerabat, kolega, atau keluarga-keluarga kalian yang sedang cari rumah di BSD, Gading Serpong, dan Alam Sutra. See you in next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.